Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Muhammad Nurahmat mengapresiasi kegiatan bedah rumah tidak layak huni serta pembagian sembako yang digelar Kodim 1202 Singkawang bersama Pemkot Singkawang. Kegiatan ini terangkum di dalam acara bakti sosial di Kelurahan Sedau, Kota Singkawang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat terlebih di masa pandemi COVID-19 yang membuat keadaan ekonomi lebih sulit. Kegiatan bedah rumah tidak layak huni ini menyasar satu rumah milik warga di Kelurahan Sedau. Dalam kesempatan ini, Pangdam juga menandatangani Prasasti Latsitarda. Bakti sosial juga dihadiri Kapolresingkawang AKBP Prasetyo Adiwibowo. Kita ketemu sama bahwa pada pandemi ini, kita memang ada pekerjaan keluarga yang perlu mendapatkan dukungan-dukungan. Oleh karena itu, saya mengapresi kepada Dandim dan Bu Wali Kota yang pada hari ini ada karya nyata, yaitu berupa yang pertama ada bedah rumah tidak layak huni dari warga masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, adanya pemberian dukungan sembako kepada masyarakat tidak maapun. Namun ini sangat membantu di real COVID-19 ini ya. Jadi kita mengharapkan dengan dukungan ini, masyarakat menjadi semangat kembali. Terima kasih.